Oke selamat siang teman-teman ketemu lagi di channel Pintu Ajaib Oke hari ini saya akan sharing pengalaman bagaimana gaji pertama saya bermain youtube Jadi sudah sekitar setahun ini saya mengelola channel saya Pintu Ajaib Dan saya tekuni dengan mengisi konten-konten setiap beberapa waktu sekali Dan setelah kurang lebih satu tahun lamanya itu akhirnya saya baru bisa menembus 100 dolar Jadi tanggal berapa ya oh tanggal 12 Desember itu dolar saya sudah mencapai 110 Kemudian tanggal 21 itu 21 Desember itu ada notif di email saya bahwa telah ada pembayaran ke rekening saya Kebetulan saya disini menggunakan rekening bank BCA Setelah itu saya cek dari notif email tersebut jarak 2 hari sudah masuk dana ke rekening saya sebesar 1,2 lah Padahal di youtube tersebut mestinya kalau hitungan 110 dolar itu yang saya dapat adalah sekitar 1,4 Kemudian saya penasaran kenapa kok dapatnya cuma 1,2 Akhirnya saya menelpon atau menghubungi Halo BCA melalui whatsapp Dan disitu dijelaskan bahwa kalau saya menerima dana dari luar itu akan dikenakan biaya sebesar 5 dolar Kemudian juga ada tambahan biaya lagi antara 15 sampai 30 dolar untuk korespondensi Jika memang ada korespondensi antara bank dengan pemberi dana Jadi akhirnya setelah saya konsultasi dengan teman-teman youtuber yang lain Baru saya ketahui kalau memang untuk rekening yang kita daftarkan di google adsense Itu disarankan menggunakan bank lain Kenapa? Karena bank lain itu potongan adminnya lebih sedikit dan lebih masuk akal Jadi itu pengalaman saya mendapatkan kasih pertama dari youtube Ya memang mungkin tidak seindah kenyataan Padahal semula saya berharap dapatnya itu 1,4 Tapi ternyata cuma 1,2 ya tidak apa-apa dinikmati saja Yang penting dari sini saya dapat pengalaman bahwa mungkin next untuk salari berikutnya Saya harus merubah rekening ke bank lain supaya potongannya lebih sedikit Oke demikian sharing pengalaman saya mengenai gaji pertama dari youtube Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain Oke terima kasih sampai ketemu di channel berikutnya Oke